Halo teman-teman semua, kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada Anda tentang saling subscribe. Pernahkah Anda merasa sering melakukan subscribe, tapi pendapatan Anda tidak bertambah-tambah atau tidak sesuai? Anda terlalu banyak ngesup, tapi yang ngesup Anda sedikit. Misalnya saya pernah ngalami ada 100 channel yang saya sub, tapi yang balik cuma 20-30, tidak sesuai dengan pengeluaran. Sebenarnya apa yang terjadi? Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan saling subscribe. Namun saya kasih tahu yang contoh satu saja ya, biar videonya tidak kepanjangan. Nomor satu intinya adalah, satu yang penting adalah setting channelnya, setting channel masing-masing ya. Kalau settingan kita, channel kita, settingannya publik, terus teman kita sama publik, sesama publik, itu sinkron. Dan berhasil, dalam waktu 1x24 jam itu sudah berhasil. Tapi kalau teman kita, settingan channelnya non-publik, atau pribadi, atau privat, itu tidak akan berhasil. Dan tentu saja, boleh dibilang ini gagal. Dalam peraturan Youtube sudah jelas, pribadi adalah subscription disetel ke pribadi. Pengguna lain tidak dapat melihat channel yang Anda subscribe. Akun Anda tidak akan muncul di daftar subscriber suatu channel, meskipun Anda sudah subscribe. Dan yang publik adalah, subscriptionnya terlihat. Subscriber akan tercantum di daftar subscriber. Begitu perbedaannya. Subscriber yang ditampilkan adalah, mereka yang memilih untuk mengubah setelan subscription menjadi publik, itu yang ditampilkan. Sedangkan yang tidak ditampilkan adalah, mereka memilih untuk tetap mengatur setelan subscription-nya ke pribadi. Jadi tetap mengatur setelannya ke pribadi. Begitu teman-teman. Beginilah, kira-kira, skema sederhananya ya. Jika channel A publik dan channel B publik, saling subscribe nih ya. A, subscribe ke B. Ya, subscribe. Ini tentunya dengan protokol yang berlaku ya. Tetap dijalankan protokol yang berlaku. Si B dapat 1. Kemudian setelah 1 kali 24 jam minimal, subscribe lah B ke A. Subscribe. Si A dapat 1. Nah, ini terlihat masing-masing. A melihat dan B melihat. Sukses, ya. Sama-sama publik. Lantas gimana kalau yang A publik, tapi yang B non-publik, pribadi atau pripat. Si A subscribe. Subscribe ke B. B dapatlah 1. Nah, terus si B subscribe ke A. Karena statement YouTube tadi sudah seperti itu. Tidak akan ditampilkan. Ia berhenti sampai di sini. Si A tidak akan menerima apa-apa. Itu kosong. Nah, karena sistem YouTube yang mengaturnya. Ya, sistem YouTube yang mengaturnya. Nah, beginilah kira-kira skema sederhananya. Gagal berarti ya. Ini adalah pedoman untuk pemula. Terutama yang belum tahu, yang masih awam untuk saling subscribe. Atau yang setengah pemula. Atau yang sudah lama tapi belum tahu. Pertama. Sebelum Anda mensubscribe. Buka dulu beranda channelnya. Klik saja logonya. Setelah terbuka, kita lihat channelnya. Kalau channelnya terbuka, tidak ada kata-kata channel ini. Tidak mengunggulkan channel lain. Maka, itu berarti dia publik. Dan yang kedua, kalau di lambangnya itu, ada jumlah subscribernya. Tidak disembunyikan. Itu dua-duanya mutlak publik. Kalau salah satu tidak ada, berarti belum publik. Masih semi publik. Nah teman, beginilah tampilan dari channel yang disetting ke privat atau pribadi. Ada kata-kata, channel ini tidak mengunggulkan channel lain. Kalau channel ini mensubscribe kita, itu tidak akan bertambah jumlah subscriber kita. Nah, contohnya seperti ini channelnya ya. Nah, akhirnya terjawablah teman-teman. Mengapa saat itu saya banyak subscribe, tapi yang balik cuma sedikit. Rupanya saat itu adalah ketidaktahuan saya mensubscribe channel-channel yang seperti itu. Walaupun mereka sudah bilang subscribe, tapi apalah daya, sistem YouTube tidak mengizinkan atau terhalang oleh sistem YouTube. Saya tidak menganjurkan atau tidak melarang Anda melakukan saling subscribe, tapi itu semua adalah pilihan Anda. Kalau saya cuma hanya melakukan dengan yang publik saja. Karena itu menambah jumlah subscriber. Kalau yang non-publik atau pribadi, itu tidak menambah jumlah subscriber. Hanya buang-buang waktu dan pikiran saja.